Oke guys, balik lagi bersama Mama Mayu Bola Seperti biasanya guys, saya akan menyajikan berita-berita bola hanya untuk kalian semuanya Namun sebelum lanjut, baik-baiknya kalian yang nonton subscribe Silahkan subscribe dulu, like dan share dan berikan komentar Walaupun baru menyertai sebesi pada jendela perpindahan kedua Julai lalu guys Raymond Makedo telah membantu mereka cemelang dalam Piala FC musim ini Ini karena Makedo adalah bahan letupan yang sangat toksik Yang dijari oleh jurulatis sebesi yaitu Dato'en Gimsi untuk menembusi pertahanan lawan Dalam sembilan perlawanan dalam 3M kali ini guys Termasuk di Al-Amasya, penyerang Brazil itu menjaringkan 8 gol Ini menjadikan Makedo penyaring terbanyak untuk pasukan sebesi mengatasi Sturk Wilkin dan Partei Su 7 gol, Sedilam Dhani dan Dairon Lok 6 gol, dan Daniel Ting 5 gol Sungguh melegakan Kim Sui karena Sabresi sebelum ini tidak mempunyai penyerang Tengah untuk menyokong deran apabila penyerang Harimau Malaya cedera Pasukan badak bergelutung mencari pengganti yang sesuai untuk mengisi keputusan itu Justru ketajaman cucu Makedo pastinya terselah bukan saja dalam DKM Malah dalam Biala AFC, selain Sabah dalam kumpulan H, kumpulan ini turut disertai PSI Makassar, Haipong, dan Hogang United PSI Makassar dan Hogang United dijangka menjadi lawan utama pasukan badak dalam jadwal Namun, jika Sabah kekal tidak terembus di bagian pertahanan dan Makedo menjadi tonggak serangan Tidak mustahil mereka melakukan perkara yang sama di GLC TFC mesin lalu City Boys marah ke final Biala AFC 2022 sebelum dikecawakan oleh Kuwait Al-Ship pada pelawanan akhir